Mau beli MPV seros jutaan yang gak pasaran di jalanan dan lebih baik dari Avanza tahun muda? Beli ini aja bos geng! Halo bos geng, kembali lagi ke mobil 123 bersama gue Hadi dan kali ini kita kedatangan mobil yang sangat spesial nih. Karena mobil ini tuh jarang banget ada di jalanan. Apa sih kalian bertanya-tanya, ini mobil apa kok bentuknya agak aneh ya? Yap, betul sekali ini adalah Toyota Isis tahun 2006 dan ini adalah mobil Sibiu atau Completely Built Up. Ini mobil hanya dipasarkan di Jepang saja, jadi di Indonesia gak ada. Masuk kesini tuh tahun 2006 melalui jalur importir umum atau jadi kalau misalnya kalian punya kenalan IU, dulu masukinnya lewat IU nih, kota-kota besar. Bentuknya sih sebenernya cakep ya, gue sendiri pribadi tuh suka dari segi eksteriornya, shapenya dia ini termasuk MPV 7-seater teman-teman. Tapi sebelumnya gue akan ngomongin dulu masalah sejarah dari mobil ini. Mobil ini tuh pertama kali diluncurkan itu tahun 2004 di Jepang dan kemudian masuk Indonesia itu sekitar tahun 2006-an dinamakan Toyota Isis. Nah, tapi yang harus kalian tahu, mobil ini tidak diproduksi langsung oleh Toyota, tapi melainkan karoseri yang ada di Jepang, namanya Kanto Auto Works. Jadi Toyota bekerja sama dengan Kanto Auto Works untuk membuat mobil ini. Jadi memang mobil ini diproduksi oleh karoseri. Kalau di Indonesia tuh kayak contohnya Adi Putro, kan karoseri itu. Nah, kalau di Jepang namanya Kanto Auto Works yang bekerja sama dengan Toyota tadi itu sendiri. Nah, fun fact selanjutnya adalah mobil ini didiskontinue itu tahun 2017 karena dan lain tadi bukan adalah namanya. Jadi mobil ini tuh didiskontinue karena tiba-tiba penjualannya sangat anjlok. Karena terjadi waktu itu, kalau tidak salah, ada dua warga Jepang yang ditahan oleh tetara Isis dan waktu itu meminta tebusan kepada negara Jepang untuk penembusannya. Tapi mereka nggak mau bayar dan akhirnya kedua warga negara Jepang itu dipenggal. Dari sejak itu, penjualannya Toyota Isis itu menurun drastis dan akhirnya mobil ini didiskontinue. Jadi fun fact-nya tuh agak sedikit lucu ya, berhubungan dengan teroris Isis itu sendiri. Makanya mobil ini akhirnya nggak laku. Nah, box geng, sekarang kita akan membahas soal eksternor dari mobil Toyota Isis ini nih. Kalau kalian bisa lihat, mobil ini tuh bentuk shape-nya tuh boxy banget ya. Emang desain Jepangnya tuh kental banget, jadi beda. Kalian juga pertama kali lihat mobil ini, pasti ngeliat mobil ini desainnya Jepang banget ya. Terlihat dari desain fascia depannya nih. Lampunya, walaupun ini mobil tua tahun 2006, tapi terlihat masih modern. Ditambah lagi dengan labu proyektor di bagian depan, terus ini temanya tuh smoke-smoke gitu. Jadi dari depan tuh kelihatan gahar aja gitu. Terus juga grille-nya nih ada aksen chrome-nya di bagian tengahnya. Ini bolong-bolong di bagian bawah. Nah, ini logonya nih bukan logo Toyota, tapi melambangkan huruf I. Yang menandakan mobil ini adalah Toyota Isis, jadi itu Isis. Nah, di bagian bawahnya nih semacam ada grille lagi. Ini bentuknya hexagon nih, bulet-bulet. Ini untuk pendinginan di sektor bagian kayak radiator, terus kemudian evaluator AC, dan lain-lainnya di bagian bawahnya nih. Ini berwarna hitam dok nih di bagian bumper bawahnya nih. Terus, di era mobil tahun 2006 itu juga udah ada sensor-sensornya nih teman-teman. Ini sonar. Di dalam tuh ada tombolnya, kayak semacam fitur gitu untuk sonar. Kalau zaman sekarang mungkin bisa dibilang ada sih untuk collusion gitu. Menandakan kalau misalnya ada objek yang mendekat, dia akan kebaca di bagian sensor-sensor ini nih teman-teman. Cakep nih teman-teman. Nah, sekarang kita udah ada di bagian samping dari mobil ini teman-teman. Walaupun memang velgnya sudah diganti teman-teman. Jadi kita dapet mobil ini tuh, velgnya sudah keadaan diganti, jadi udah dimodifikasi tipis-tipis. Tapi kita akan membahas secara generalnya aja. Bentuk garis bodinya sih kelihatan banget MPV ya teman-teman ya. Ini memanjang ke belakang, jadi satu di sini. Terus yang gue suka tuh di bagian fender depannya, dia tuh seperti ada lekukan di bagian sini. Jadi itu agak sedikit keluar, melebar. Tapi yang paling asik lihat ya, itu garis bodi dari depan sampai belakang tuh menyatu sampai sini nih teman-teman. Jadi, nah ini kenapa di sini ada bolongan? Karena mobil ini tuh sliding door. Jadi cakep banget nih teman-teman. Terus juga, memang kalau dari samping lebih tegas lagi kelihatan mobil Jepangnya. Dia boxy banget, kotak gitu. Menandakan kalau mobil ini tuh desainnya dari Jepang banget. Nah, ini yang lebih keren lagi nih teman-teman. Dia sudah elektrik, walaupun hanya sebelah kirinya aja teman-teman. Tapi yang lebih kerennya lagi, mobil ini gak punya pilar B. Bener-bener lapang banget mau masuk ke dalam tuh gak susah. Jadi, disini tuh udah gak ada pilarnya sama sekali. Langsung aja mau masuk ke depan juga, ayo tinggal gini doang. Kita mau ribet, mau pindah ke belakang. Kita tinggal pindah ke belakang sini nih. Ini keren banget nih teman-teman. Untuk harga mobil yang 100 jutaan kecil, kalian bisa dapet fitur sekeren ini nih teman-teman. Ini mantep banget sih. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke bagian belakangnya. Nah, bos geng. Sekarang kita udah ada di bagian belakang dari Toyota Isis ini nih. Nah, kalau dilihat dari bagian belakangnya, dia tuh simple banget ya teman-teman. Ini bagian stop lampnya tuh di bagian atas, misah sama lampu sen dan juga lampu mundurnya nih. Di bagian bawah nih lampu mundur dan sen. Nah, kalau ini stop lampnya sama lampu untuk malam hari tuh di bagian atas. Nih, disini ada aksen-aksen chrome di bagian belakangnya nih. Terus ada logo Isis disini. Jadi, dia tuh gak pake emblem teman-teman. Dia tuh nempel di bagian sini, terus ada tulisan Isisnya. Nah, cakep. Nah, di belakangnya juga udah ada sensor-sensornya juga nih. Untuk yang tadi gue bilang itu, namanya fitur sonar. Jadi, dia bisa dinyamatiin, bisa dinyalain dengan tombol. Kalau misalnya kalian mau matiin, tinggal pencet aja. Nah, ini dari sini bagian belakang nih. Terus ini juga ada semacam lampu cat eye-nya nih. Cakep nih teman-teman disininya nih. Kita langsung masuk ke bagian bagasinya. Walah. Ternyata masih ada bonekanya nih teman-teman. Maaf ya. Basisnya karena mobil ini 7-seater, jadi tuh, dia tuh bisa dilipet tutup gitu. Tapi kalau misalnya kalian emang mau bawa barang banyak, kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau dilipet 7-seaternya bener-bener gede banget. Lapang ke dalam. Ini bahkan mungkin perbandingannya kalau sama sumusunya, ya ini head-to-head-nya tuh sebenarnya sama Nissan La Vesta dan juga Honda Stream. Ini kayaknya lebih besar ini deh teman-teman. Tuh. Jadi, dia gak cuma tinggi, tapi juga manjang ke dalam situ tuh. Nah, kalau misalnya mau dibuka joknya, untuk 7-seaternya, ternyata agak ribet ya teman-teman. Nah, walaupun 7-seaternya bisa dibuka, apa maksudnya, diaktifkan teman-teman, ternyata bagasinya masih cukup lega nih. Ini bisa narok oper gede di sini teman-teman. Terus habis itu nanti barang-barang atasnya lagi tuh bisa dibuat ditumpuk di bagian atasnya sini nih. Dan, ada kerenya teman-teman. Nah, jadi biar gak jatuh, ini tinggal dipasangin ke sini, jadi nanti bisa di-coverin gitu modelannya. Ini nanti dicantolin ke sini, ketutup deh. Ya, mobil ini sebenarnya punya kapasitas bagasi yang cukup oke banget nih. Dan juga kapasitas penumpang yang banyak sebenarnya. Tadi bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya. Nah, bos geng, kita sekarang udah ada di dalam interiornya Toyota Isis 2006 ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, mobil ini tuh dipadukan dengan warna krem dan juga abu-abu di bagian dashboard ya. Ini masih hard touch, tapi yang keren tuh adalah desainnya yang simple. Gue suka banget emang ya era-era desainnya tahun 2000-an awal. Nih, contohnya seperti ini nih, mobil Toyota. Mirip-mirip memang. Head unitnya nih kalau sekilas mata, mirip kayak punya Fortuner yang Gen 1, teman-teman. Tuh, bisa dilihat ya. Ini kisih-kisih saya masih standar. Terus, ini setirnya juga nih. Ini ada, udah ada tombol-tombol minimalisnya nih. Fungsinya untuk menaik-turunkan volume. Nah, ya kan? Bisa dilihatnya dari sini ya. Terus kemudian, kita langsung lari ke bagian tengahnya. Transmisinya ada di tengah nih, teman-teman. Tuh. Jadi, enak nih. Jangkauannya nggak terlalu jauh. Dan, di bagian sini nih ada tempat buat naruh koin. Tuh. Ini bagian sini nih, untuk tombol-tombol klaster untuk menyalakan AC nih. Di sini ya naik turunin anginnya. Terus kemudian mode pencet di sini. Nih, ini untuk derajat AC dari sini nih. Tinggal diputer. Dia kena puter sistemnya tuh. Tinggal diputer-puternya. AC. Dan, yang keren nih, di bagian bawahnya nih, ada cup holder. Tapi, cup holdernya juga bisa dilipet. Jadi, nggak paten, teman-teman. Tuh. Kita tinggal gini aja. Masukin. Kalau kalian mau lebih simple, tinggal gitu aja. Butuh minuman, mau naruh lagi, tinggal buka. Tarik keluar. Jadi deh, tinggal naruh di situ. Mantap nih, teman-teman. Nah, sekarang untuk ke bagian tengahnya. Ini simple aja. Konsol boxnya tuh nggak terlalu gede. Tapi, ternyata bisa muat banyak nih, teman-teman, dalam. Kenapa konsol boxnya kayak gini? Bentuknya mungkin karena biar dapet ruang kaki yang lebih lapang. Nah, kalau bagian joknya sendiri, karena mobil ini nggak punya pilar B, jadi seatbelt sebelah kiri itu ditanam di joknya nih, teman-teman. Sebeliatnya ya. Simple banget nih. Nah, untuk jok bagian kanannya, dia ada armrest ya, teman-teman. Malah kebalik ya, di bagian penumpangnya nggak ada armrestnya, tapi di bagian drivernya tuh ada armrestnya. Tuh, ini seatbeltnya. Joknya juga cukup empuk nih. Kulitnya juga emang ya. Kulit-kulit era-era tahun 2006 tuh, atau 2000-an awal tuh, memang ada perbedaan sedikit sama kulit-kulit zaman sekarang ya. Kayak lebih. Soft aja gitu, teman-teman. Untuk door trimnya, masih hard touch. Terus kemudian, ini simple aja. Di sini nggak ada apa ya, kalau misalnya mobil-mobil biasa kan ada tempat buat penyimpanan tuh, kayak koin gitu. Tapi di sini bolong nih, teman-teman. Jadi tinggal tangannya bisa masuk sini. Buka. Terus ini sebagai handle pintu fungsinya. Jadi bisa ganggamnya lebih pasti gitu. Nah, terus, nah ini teman-teman yang gue bilang tadi. Kan di depan tadi, di luar itu ada sensor-sensor ya. Ada tiga biji di tiap masing-masing bumper, di bagian depan dan belakang. Inilah di sini nih. Ini sonar nih. Fungsinya kalau kita nyalain, dia akan mendeteksi kalau ada objek di sekeliling mobil ini. Jadi kalau misalnya menekat, atau dia akan bunyi nih. Misalnya di sebelah kiri, nanti dia akan nyala lampu nih. Sebelah kiri nyala depan, nanti dia nyala depannya. Kalau di sebelah kanan depan, nanti dia sebelah kanan depannya nyala. Mantap nih teman-teman. Di tahun segitu udah ada fitur-fitur kayak gini nih. Yang lebih apa namanya. Kalau zaman sekarang kita ngomongnya Adas lah. Tapi kalau zaman dulu, gue nggak tau nyebutnya apaan. Tuh. Nah, sekarang kalau bagian atasnya simple aja. Mobil ini juga belum dilengkapi oleh sunroof, atau panoramik roof. Tapi yang gue suka dari detail-detailnya mobil CBU. Nih, tulisan-tulisan Jepangnya nih. Menandakan kalau mobil ini CBU nih teman-teman. Ini yang susah dibedain nih sama mobil-mobil CKD atau lokal. Nangkep ya teman-teman ya. Detail-detailnya tuh emang ciamik gitu. Ngomongin soal akomodasi penumpangnya bos geng. Kita akan langsung masuk ke dalamnya nih. Dan ternyata cukup lega ya. Tuh, enak banget. Ini posisi hidupnya masih sama kayak gue sebagai drivernya tadi. Ukuran kita ngomongin legroomnya tuh. Wow. Dapet 10 jari nih teman-teman. Sedangkan headroomnya, ini gede banget sih. Bisa 14 jari-nya nih teman-teman. Mantep nih. Terus juga dia tuh ada, oh ternyata gak ada armrest ya di bagian tengahnya. Tapi bisa mau tiga orang nih teman-teman. Terus juga headrestnya bisa diatur, naik turunin. Nah ini buat apa? Oh, disini ada cantolan. Ini buat misalnya kita mau gantungin barang. Tinggal nyantolinnya disini teman-teman nih. Tapi disini ada tulisannya nih. Maksimal 4 kg. Tuh kan lagi kalau mobil-mobil CBU ada detail- detail tulisannya Jepangnya. Ini yang gue suka nih dari mobil ini teman-teman. Ini kalau misalnya pintunya dibuka semua ya. Bener-bener kelihatan lapang teman-teman. Tuh bisa dilihat ya. Tegak lega banget dalamnya. Ini juga untuk tiga orang disini nih. Ini tuh gak terlalu sempit teman-teman. Tuh. Ini masih ada space. Gue duduk di tengah aja nih. Yang ukuran badan kayak gue. Ini masih ada space yang cukup lumayan di bagian kiri dan kanannya. Berarti memang mobil ini cocok banget nih buat dipakai keluar kota, muat banyak. Bahkan buat mudik pun masih cocok. Gitu. Bagian belakangnya juga cukup oke. Tuh. Walaupun memang gue gak perlu nyontohin ke belakang ya. Mungkin bagian legroomnya agak sedikit tersisa. Tapi dia tuh joknya bisa disandarin ke belakang. Jadi enak. Jadi masih bisa ngerebah jok belakangnya. Mantep nih teman-teman. Oke bos geng. Gak afdol rasanya kalau kita nge-review mobil gak bahas soal dapur pacunya. Kalau di Jepangnya sendiri mobil itu ada dua varian. Yaitu yang mesinnya 2000 cc penggerak empat roda dan juga 1800 cc penggerak roda depan. Rata-rata yang masuk ke Indonesia itu adalah yang 1800 cc penggerak roda depan. Dan mesinnya sendiri itu tuh sebenarnya sama dengan mesinnya Toyota Altis yang 1800 g1 tuh. Terus kemudian sama juga kayak mesinnya Celica. Celica yang 1800 kan ada tuh Celica yang bentuknya agak banci tuh. Nah itu mesinnya 1800 sama kayak ini. Tenaganya sendiri tuh 130 hp kemudian dengan torsi puncaknya tuh sekitar 170 Nm. Dia itu 4 silindir segaris tadi udah kita sebutin juga 1800 cc injeksi. Jadi memang tenaganya sebenarnya cukupan aja untuk bodi sebesar ini ini gak begitu besar juga tapi gak begitu kecil jadi cukup aja pas-pasan. Nah bos geng. Demikianlah review singkat kita tentang Toyota Isis tahun 2006 ini nih. Jadi tadi kita udah ngebahas sejarahnya sedikit-sedikit terus kemudian spesifikasi mobil ini sebagian besarnya dan sekarang kita akan ngebahas sedikit juga nih sebelum gue closing ya. Ini tips-tips merawat mobil ini nih temen-temen. Sebenernya basicnya mobil ini kalau untuk spare part mesin yang ngerawatnya gak susah intungannya. Karena kan tadi kita udah sebutin ya mobil ini basic mesinnya tuh sama dengan Toyota Altis yang gen 1. Jadi tinggal nyari-nyari persamaan partnya. Nah kalau kalian mau ngerawat soal kaki-kakinya sama nih bagian depannya itu dia itu sama dengan Toyota Altis juga. Jadi Lord Aram gitu-gitu itu masih mirip sama Toyota Altis. Nah kalau bagian belakang ini katanya ya katanya rumornya itu mirip sama Alphard gen 1. Jadi ada perbedaan di bagian depan dan juga belakang temen-temen. Nah kalau pasaran mobil ini tadi gue udah sebutin kan harganya 100 jutaan. Kemarin nih berhubung yang punya mobil ini cerita sama gue jadi mobil ini tuh dia ngangkut harga 130 jutaan. Jadi kan sebenarnya hitungannya murah ya untuk ukuran 130 juta perbandingannya sama Vansha baru misalnya nih. Ya walaupun memang kalau dari segi tahun itu kan ini jauh lebih tua ya ini 2006 Vansha baru bisa 2011-an tapi kan kemewahannya bisa dilihat nih punya apa ya kita punya pride lah punya mobil beli mobil ini kita punya pride nggak ada pilar B-nya terus juga lega dalamnya interiornya juga masih terbilang mewah fitur-fiturnya juga cukup oke temen-temen jadi kalau gue pribadi sih gue punya bidik segitu ya gue beli mobil ini karena memang basic-nya gue suka mobil-mobil aneh gitu temen-temen kalau gitu jangan lupa like komen dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya gas mobil123.com